Halo bun assalamualaikum gimana kabarnya nih semoga selalu dalam keadaan sehat ya sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe yang jadi pertanyaan satu liter tuh berapa gelas sih nah disini saya memencontohkan dengan dua jenis gelas yang sangat familiar di masyarakat ini pakai gelas blimbing rasanya udah jadi gelas sejuta umat ya hehehe Nah disini saya sudah menyiapkan gelas blimbing jadi sepertama dan gelas ukur atau gelas takar ini nanti mau saya isi penuh dengan air ya bun dan kita tuang ke gelas takar jadi berapa milih ya Nah ini sudah saya isi dengan air ya bun untuk gelasnya sudah saya isi penuh dan siap untuk dituang di gelas takar bismillahirrohmanirrohim Nah ini ya bun untuk airnya sudah saya pindah ke gelas takar dan di angka antara 200 dan 300 pas tengahnya ya bun jadi 250 ml untuk satu gelas sebentar saya pindah nah ini ya ada di angka 250 ml dan bagaimana dengan gelas yang jenis kedua ini apakah juga sama sekarang kita coba ya untuk air yang ada di gelas takar kita masukkan ke gelas blimbing jenis kedua dan bagaimana kehasilnya Hai dan ternyata sama ya bun isinya sama-sama 250 ml jadi kesimpulannya gelas blimbing jenis jenis pertama sama dengan gelas blimbing jenis kedua hanya berbeda bentuknya saja eits ada fakta mengejutkan lo bun apa itu ternyata untuk gelas blimbing yang jenis pertama ini bagian luarnya ini saya sebutnya garis desain ya ternyata ini bisa untuk ukuran lo bun Coba kita praktekkan ya kita coba isi air untuk garis desain bagian pertama dan berapakah hasilnya nah ini ya sudah saya isi sampai garis desain bagian pertama sekarang kita lanjutkan untuk masukkan ke gelas ukur berapakah hasilnya nah ini ya ternyata hasilnya ada di bawah 100 pasitengahnya berarti ukurannya ini 50 ml dan selanjutnya untuk garis desain yang kedua ini ya bun sekarang kita isi sampai batas garis desain yang kedua ini ya sudah saya isi sampai batas garis desain yang kedua selanjutnya kita tuang ke gelas ukur dan berapakah hasilnya nah ini ya ternyata ada di antara 100 dan 200 pasitengahnya berarti ini ukurannya 150 ml nah ini ya bun 150 ml nah jadi kesimpulannya satu gelas sama dengan 250 ml dan satu liternya bisa 3-4 gelas kesimpulan lainnya gelas blimbing ini juga bisa untuk takar ya garis pertama 50 mili garis kedua 150 mili dan kalau penuh 250 mili tapi bagaimana kalau kita tidak ridi gelas blimbing tenang ya bun kita bisa memanfaatkan bekas botol air mineral disini saya pakai merek ini ya le mineral Bunda bisa perhatikan ya di sini itu ada garis eh saya katakan ini garis desain juga ya bun ada garis desain dari yang pertama kedua dan selanjutnya Nah kita fokus ke garis pertama dan garis yang dekat diatasnya sekarang mari kita siapkan air ya di sini saya sudah siapkan 100 ml selanjutnya mari kita tuang ke botol air mineral ini nah dan ini ya bun hasilnya ada di garis yang dekat dengan garis desain pertama ya bisa diperhatikan coba mau saya kasih pewarna biar lebih mudah mengenalinya nah untuk lebih jelasnya ini ya bun nah ini ya nah jadi kesimpulannya untuk garis yang dekat dengan garis desain pertama itu 100 mili kalau mau 300 mili tinggal dikalikan tiga aja ya oke bun terima kasih Oh iya Bunda kalau di rumah pakai gelas bukur atau gelas yang biasa untuk minum tulis di kolom komentar ya 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 ya